Kelas 8 Kuruklu Merdeka, kita masuk ke halaman 126, yaitu bagian menyusun paragraf menjadi cerita yang sebaik-baiknya atau yang tersusun. Judulnya Timur Emas atau The Golden Cucumber Guild. Nah ini paragrafnya sudah ada dan ini sudah saya buatkan paragraf mana yang benarnya. Yang ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga, dan keempat. Nah sekarang kita coba terjemahkan masing-masing paragrafnya dimulai dari yang nomor satu ini. Cerita bermula dengan pertemuan antara Butu Ijo dan Mbok Serini. Butu Ijo adalah raksasa yang kuat dan magis, mistik, ajaib ya. Mbok adalah seorang janda tua yang tidak punya anak, yang tinggal sendirian. Mbok Serini meminta ke Butu Ijo agar diberkahi dengan seorang anak. Butu Ijo memberinya sebuah timun yang besar dan meminta dia untuk berjanji Agar Mbok Serini akan memberikan anaknya tersebut ketika waktunya tiba. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua, Mbok membawa timun tersebut ke rumah. Dia tidak tahu bagaimana Butu Ijo akan mengabulkan permintaannya. Setelah menanam timun tersebut selama beberapa lama, dia menemukan bahwa ada seorang anak kecil, anak bayi, wanita yang tersembunyi di dalam timun tersebut. Kemudian dia menamainya dengan timun mas. Timun berarti kakamber ya. Jadi timun ini dalam bahasa Indonesia kakamber bahasa Inggrisnya. Dan mas, eh mas ya, dalam bahasa Indonesia go bahasa Inggrisnya. Mbok Serini memberi anaknya itu pendidikan atau mengasuhnya dengan sebaik mungkin. Melupakan janji pentingnya yang dia buat dengan Butu Ijo. Kemudian paragraf ketiga, Suatu hari Butu Ijo menggunjungi rumah wanita tua tersebut, memintanya untuk memenuhi janjinya. Dengan sekantong bibit timun ajaib, jarum, dan garam dari ibunya, timun mas melarikan diri. Dengan kemarahan, Butu Ijo mengejar timun mas. Anak gadis kecil yang memiliki hati yang kuat, timun mas berhasil melarikan diri. Menggunakan trik magic, trik ajaib dari ibunya. Butu Ijo akhirnya dikalahkan ketika timun mas menebarkan garam di sekitar dia, di sekitar si Butu Ijo ya, yang berubah menjadi lautan. yang menelan, Butu Ijo itu secara keseluruhan. Jadi Butu Ijo itu hilang, tenggelam. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.